Selamat malam. Lagi-lagi pabrik kosmetik ilegal terungkap. Kali ini terjadi di kawasan Jakarta Barat. Dalam peredarannya, pelaku menggunakan merek kosmetik terkenal dalam negeri. Jumat siang, badan pengawas obat dan makanan mengungkap hasil penggerbekan pabrik kosmetik ilegal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Lagi-lagi, penemuan ini mengungkap bahwa praktik pembuatan kosmetik berbahaya masih marak. Sebelumnya ada empat pabrik yang telah digeledah Bepom, terletak di perumahan Taman Surya, Ruko dan Mogot, Komplek Citra Business Park dan Taman Surya Molek. Totalnya ada 679 ribu jenis kosmetik palsu setara 30 miliar rupiah yang diamankan petugas. Dari empat lokasi yang digeledah, petugas juga temukan keterkaitan yang merujuk pada simpulan tempat-tempat tersebut adalah pabrik besar. Berbagai bahan baku pembuatan kosmetik, alat serta mesin pembuatan kosmetik ditemukan. Sebagian besar kosmetik yang diedarkan ini menggunakan merek kosmetik terkenal dalam negeri. Satu orang pemilik empat pabrik telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku akui telah menjalani bisnis ini sejak 2018 silam. Semuanya ada ya? Ya, pasar, mal juga kita masukkan. Ya, pastinya lah. Itu kan fasilitas jalur, jalur distribusi. Tentunya semua jenis jalur distribusi kita masuk. Karena kosmetik ini masalah yang semakin besar ya. Ya, itu karena masyarakat kita, remaja-remaja putri itu ininya pada kosmetik besar sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.